Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua para pemirsa Semoga Anda semua dalam kondisi sehat Dan selalu bersemangat melalui aktivitas Anda semua Bertemu lagi dengan saya dalam episode kali ini Tutorial tentang cara mencangkok tanaman buah Tanaman buah ini tanaman buah jambu kristal Ada pun bahan-bahannya bisa kita siapkan Di antaranya adalah kokopit atau serbu sapi kelapa Dan plastik, tali rafia dan juga peralatannya bisa menggunakan pisau Ataupun bisa juga menggunakan tang Untuk langsung saja Kita akan masuk ke dalam proses pencangkokan Sebelumnya kita siapkan dulu media cangkok Kokopit yang sudah kita siapkan Kita masukkan ke dalam kantong plastik Kantong plastik yang bisa kita gunakan Yaitu ukuran seperempat kilo Itu nanti sedang untuk batang-batang berukuran sedang Sekitar satu telunjuk atau telunjuk Seukuran telunjuk Jika batang lebih besar Maka bisa disesuaikan dengan besarnya plastik Kalau media kita siapkan Maka proses selanjutnya adalah Menyiapkan tali rafia Kita potong-potong Kira-kira 50 cm Kemudian kita bagi menjadi ukuran lebih kecil Sehingga kita akan mengkhidmat tali rafia Tala itu kita langsung menuju ke lokasi Kita memilih batang-batang yang kira-kira Kira-kira tepat untuk dicampok Yaitu batang-batang yang Kita rasakan kurang produktif Ataupun Batang-batang yang Kira-kira terlalu panjang Atau Batang-batang yang Terada di bagian bawah Sehingga kurang mendapatkan sinar matahari Oke kemudian Langsung saja kita Belah ya untuk kukupit yang sudah berada di dalam plastik Kita sayat Dan Kita tempelkan pada batang yang sudah kita kerat Menggunakan pisau Ataupun bisa juga menggunakan tang Kalau untuk efisien waktu itu Lebih mudah menggunakan tang Karena Pengalaman saya lebih cepat Cepat terlupas Dan Lebih hemat waktu Setelah kita tempelkan Kemudian kita ikat Kita bisa melihat Begitu mudahnya Begitu praktisnya Proses mencangkok jambung kristal Sedikit masukan Atau informasi Untuk memilih bibit yang berkualitas baik Maka disarankan Untuk memilih Pohon-pohon yang Menghasilkan buah yang berkualitas super Baik dari segi bentuk maupun ukuran Dan untuk hal ini Lebih kita memilih Bentuk Bentuk Diharapkan jambung kristal itu Berbentuk kulat Seperti Apel itu yang paling Laku di pasaran Sehingga Jika ingin menghasilkan bibit yang berkualitas Maka Cangkoklah Pohon-pohon yang Menghasilkan Buah Bagus Demikian untuk Tutorial hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Mohon Kukumnya Agar Channel ini Bisa Berjubah Saya Akhir sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.